Puluhan ton sampah dikumpulkan relawan saat kegiatan gotong royong membersihkan pasar rakyat Topwali, Bangka Selatan. Relawan yang merupakan gabungan TNI Polri, Kejaksaan dan anggota DPRD Basel ini juga menanam ratusan bibit pohon. Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi bencana dan penyebaran penyakit yang rentan terjadi saat musim hujan. Komandan Kodim 0432 Bangka Selatan, Datkol Infanteri Ghani Rahman mengatakan, kegiatan karya bakti ini merupakan rangkaian peringatan hut Kodam II Sriwijaya. Melaksanakan pembersihan pasar dalam rangkaian karya bakti, di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk situasi pakar kita yang ini biar bersihkan. Hari ini kita pasar, kita sampai dengan hutai, sampai dengan hutai, tapi pagi ini kita bersihkan aerial depan, nanti saat kita bersihkan pasar sudah mulai agak sepi, kita mulai membersihkan bagian dalam semacam taluran-taluran air yang ada di pembuangan ini. Ini kalau ini mulai dikumpulkan sudah dua struk, berarti hampir 10 ton lah ya. Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta bergotong royong secara rutin. Langkah yang dilakukan untuk kegiatan bersih-bersih ini sangat kita dukung, agar semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, Tawwali khususnya, budaya untuk bergotong royong ini tolong untuk dipelihara, dan dijalankan di masing-masing lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Puluhan ton sampah di Pasar Rakyat Tawwali diangkut ke tempat pembuangan akhir. Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Nusdianto melaporkan dari Bangka Selatan.